Jumpa lagi dengan saya, kali ini saya akan membahas sebuah sensor ya, sensor gerak dilengkapi dengan sensor cahaya. Jadi sensor ini hanya bekerja waktu malam hari dan ada gerakan manusia. Jadi kalau siang hari, kondisi matahari, ada sinar matahari, sensor ini tidak akan bekerja sama sekali. Ini kabelnya sudah saya pasang sekalian, dua merah dan dua hitam. Yang merah ke listrik PLN, yang hitam ke lampu. Yang ke listrik PLN tidak usah pakai saklar atau staker ya, langsung ke jaringan saja karena ini sudah otomatis kerjanya waktu malam dan ada gerakan manusia. Jarak atau area sensornya itu 0 sampai 7 meter. Jadi 7 meter dari area sensor itu masih terdeteksi. Gitu ya, langsung coba. Ini kalau sinar dari flash ini tidak menaruh ya. Tidak menaruh selama dia sudah bekerja. Tapi kalau belum bekerja, sangat mengaruh. Ya, langsung saja ini saya hadapkan ke sana karena ini kan belum bekerja ya. Langsung saya colok ke listrik. Ya, lampu menyala, kemudian mati. Dan ketika ada gerakan, otomatis lampu akan menyala. Selama 30 detik. Kita tunggu sampai mati dulu. Ya, mati ya. Dan ada gerakan. Sensor akan memicu saklar otomatisnya. Ini akan berulang terus atau lampu akan menyala terus ketika sensor mendeteksi gerakan terus-menerus ya. Jadi misalkan sebelum lampu mati ada gerakan lagi. Lampu tidak akan mati selama sensor mendeteksi gerakan manusia. Ya, nanti kalau sudah tidak ada gerakan, setelah 30 detik sensor tidak mendeteksi gerakan, maka lampu akan mati. Ya, mati ya. Ada gerakan lagi. Ini terlalu sempit area-nya ya. Maksudnya ini karena ada meja di sini. Tapi setelah dipasang di atas nanti akan maksimal ya, 7 meter. Ini ada kucing cerewet. Ya, mati. Sudah tidak ada gerakan lagi. Ada gerakan lagi. Nah, jadi setiap kali sensor mendeteksi gerakan yang terus-menerus, lampu itu tidak akan mati. Tapi setelah 30 detik dari sensor tidak mendeteksi gerakan, lampu akan mati. Siap, pemirsa? Ini siap untuk di-order. Silahkan nomor WhatsApp ada di judul atau di bawah video ya. Langsung saja, Jafri. Setelah dulu, terima kasih. Sampai jumpa. Testing lampu. Pakai sensor gerak. Ini jalannya gulip-gulita ya. Ini maju, 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 maju. Nah, langsung nyala ya. Ini pakai sensor gerak. Ini di jalan. Itu hasilnya terang lumayan. Begitu kita menjauh. Nanti mati sendiri otomatis. Ini hemat biaya. Karena akan mati jika tidak ada gerakan hemat listrik ya. Itu durasinya hampir 1 menit baru mati. Itu ya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah sensor ya. Sensor gerak dilengkapi dengan sensor cahaya. Jadi sensor ini hanya bekerja waktu malam hari dan ada gerakan manusia ya. Jadi kalau siang hari, kondisi matahari ada sinar matahari, sensor ini tidak akan bekerja sama sekali. Ini kabelnya sudah saya pasang sekalian. Dua merah dan dua hitam. Yang merah ke listrik PLN. Yang hitam ke lampu ya. Yang ke listrik PLN tidak usah pakai saklar atau staker ya. Langsung ke jaringan saja karena ini sudah otomatis kerjanya waktu malam dan ada gerakan manusia. Jarak atau area sensornya itu 0 sampai 7 meter. Jadi 7 meter dari area sensor itu masih terdeteksi. Gitu ya. Langsung coba. Ini kalau sinar dari flash ini tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh selama dia sudah bekerja. Tapi kalau belum bekerja, sangat pengaruh. Ya. Langsung saja ini saya hadapkan ke sana karena ini kan belum bekerja ya. Langsung saya colok ke listrik. Ya. Lampu menyala. Kemudian mati. Dan ketika ada gerakan, otomatis lampu akan menyala selama 30 detik. Kita tunggu sampai mati dulu. Ya. Mati ya. Dan ada gerakan, sensor akan memicu saklar otomatisnya. Ini akan berulang terus atau lampu akan menyala terus ketika sensor mendeteksi gerakan terus-menerus ya. Jadi misalkan sebelum lampu mati ada gerakan lagi. Lampu tidak akan mati selama sensor mendeteksi gerakan manusia. Ya. Nanti kalau sudah tidak ada gerakan, setelah 30 detik sensor tidak mendeteksi gerakan, maka lampu akan mati. Ya. Mati ya. Ada gerakan lagi. Ini terlalu sempit areanya ya. Maksudnya ini karena ada meja di sini. Tapi setelah dipasang di atas nanti akan maksimal ya. 7 meter. Tidak. 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 ini ada kucing serewet ya mati, sudah tidak ada gerakan lagi, ada gerakan lagi, jadi setiap kali sensor mendeteksi gerakan yang terus-menerus, lampu itu tidak akan mati, tapi setelah 30 detik dari sensor tidak mendeteksi gerakan, lampu akan mati. siap pemirsa, ini siap untuk di order, silakan nomor whatsapp ada di judul atau di bawah video ya, langsung saja Jafri, saya dulu, terima kasih, sampai jumpa. testing lampu, pakai sensor gerak, ini jalannya gulip gulita ya, ini maju 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 maju. nah, langsung nyala ya, ini pakai sensor gerak, ini di jalan, itu hasilnya terang lumayan. begitu kita menjauh, nanti mati sendiri otomatis, ini hemat biaya, karena akan mati jika tidak ada gerakan. hemat listrik ya, itu durasinya hampir 1 menit, baru mati. ya? Terima kasih.